Cerita Kakek Sugiono terjerumus jadi aktor film dewasa Jepang Tokuda Shigeo atau di Indonesia terkenal dengan nama Kakek Sugiono menceritakan awal mula dirinya terjerumus dalam industri film dewasa Jepang Cerita itu disampaikan Kakek Sugiono dalam bincang-bincang dengan komedian Jepang Dia suke botak di akun Youtube pribadinya Kakek Sugiono menceritakan mengawali karir sebagai aktor film dewasa Jepang pada usia 61 tahun Bukan umur yang muda tentunya untuk mengawali karir sebagai bintang film dewasa Namun disitulah keunikannya Lucunya Tokuda Shigeo terjun menjadi bintang film dewasa secara tak sengaja Suatu ketika, Kakek Sugiono membeli barang-barang porno di sebuah rumah produksi film dewasa Saat itulah dia bertemu dengan bos rumah produksi yang mengajaknya jadi aktor film dewasa Awalnya, saya mencari rumah produksi untuk membeli beberapa barang Tapi malah ketemu sama bosnya dua kali Di pertemuan kedua, saya diajak jadi aktor Saya bilang, gak ada pengalaman sama sekali Dan saya tolak, ujar Kakek Sugiono Tapi bos rumah produksi film dewasa itu tak gentar untuk merekrut Kakek Sugiono Si bos itu mengatakan, kalau dirinya punya skrip cerita Jadi Kakek Sugiono tinggal main aja Daisuke lalu iseng bertanya Apa tipe wanita yang disuka Kakek Sugiono saat bermain peran di film dewasa? Aku sih suka sama perempuan yang berusia 40 tahunan Nah, kurang suka kalau dipasangin sama yang usianya seumuran Itu pas adegan jadi kurang bagus hasilnya Tutur Kakek Sugiono Daisuke pun tertawa mendengar jawaban si Kakek berusia 86 tahun itu Pemain film dewasa tertua versi Guinness World Record itu pun Tanpa malu menceritakan kejadian saat syuting Saat ditanya adegan pertama saat menjadi aktor film dewasa Kakek Sugiono menjawab guru di sekolah Kalau ditanya berapa kali bisa main? Ya, palingan dua kali Ujar Kakek Sugiono membuat gelak tawa Daisuke pun merespon Kalau masih bisa dua kali di usianya Yang tak muda adalah sesuatu yang patut dibanggakan Kini Kakek Sugiono tidak begitu aktif lagi menjadi bintang dewasa Pria yang pernah bekerja sebagai pembantu wisata itu mengaku Menunggu panggilan saja Kalau memang ada yang mau nyewa Ya, saya kerjakan Di usia saya yang tak muda ini Kalau urusan kerja, saya akan tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh Ujarnya Diberitakan selanjutnya Segini Bayaran pertama Kakek Sugiono Alias Shigeo Tokuda Jam terbang bintang porno Jepang Shigeo Tokuda Atau dikenal dengan sebutan Kakek Sugiono Terbilang cukup besar Apalagi namanya sudah banyak diketahui masyarakat tanah air Terlebih, ia sudah membintangi ratusan film dewasa Di usianya yang tak lagi muda Berapa kira-kira bayaran yang diterimanya? Dalam kanal Youtube Daisuke Kakek Sugiono diundang untuk mengisi konten tersebut Perbincangan santai antara keduanya pun Tak jauh-jauh dari pekerjaan aktor 86 tahun tersebut Salah satu yang menggelitik adalah Ketika pemilik rekor Guinness Sebagai aktor bintang porno tertua itu Ditanya akan hal tersulit Yang dijalaninya selama syuting Kira-kira apakah jawaban Kakek Sugiono? Ia menyebut Lawan main yang sudah seusianya Membuatnya kesulitan mencapai platforma klimaks di depan kamera Melakukan dengan aktris seumuran saya Jujur saja Saya merasa kurang bisa semangat Apalagi lawan mainnya juga umur 60-an Jadi lebih susahlah ujarnya Sang kakek mengaku Lawan main di usia 40-an adalah yang paling disukainya Antara mampu membuatnya bergairah Meski begitu Ia mengaku hanya mampu beradegan intim Tak lebih dari dua kali Karena terbatas usia Karena saya mulai kerja umur 60 Paling banyak juga dua kali syuting dalam sehari Kata Kakek Sugiono Diakui bintang porno berkebangsaan Jepang Industri film biru ini membuatnya mampu mengumpulkan pundi-pundi uang Namun disini juga terungkap bahwa bayaran antara pemeran wanita dan pria sangat jauh berbeda Bayaran antara wanita dan pria sangat jauh Kalau aktris wanita dapat 50 ribu yen Saya mungkin cuma satu persepuluhnya 5 ribu yen atau 600 ribu rupiah Dulu begitu Sangat debut usia 61 tahun ujarnya Diberitakan selanjutnya Lawan main yang bikin Kakek Sugiono kewalahan Kakek Sugiono Bintang porno Jepang bernama asli Tokuda Shigeo Mengaku punya banyak pengalaman selama berkarir Di antara banyak lawan main Ada yang membuatnya kewalahan Baru-baru ini Kakek Sugiono tampil dalam sebuah tayangan Youtube channel bertajuk Daisuke Botak Lebih muda lebih menarik Iya benar Iya Apalagi kalau lawan mainnya juga umur 60an Apa ya Jadi lebih susahlah Terangnya Lalu siapakah aktris wanita yang pertama kali jadi lawan mainnya Ozawa Apakah yaknya Bukan Maria Ozawa atau Miyabi Saya cuma ingat namanya Ozawa Setelahnya saya gak ingat Soalnya sampai sekarang sudah tampil di 300 sampai 400 100 film Ungkasnya Yang menurut saya sulit itu Melakukan dengan aktris yang seumuran dengan saya Ya Gimanapun juga saya merasa kurang bisa semangat Kakek Sugiono pun mengatakan Sebenarnya saat awal ia memulai karir sebagai bintang porno Yakni pada usia 61 tahun Ada bintang lainnya yang lebih tua darinya Tapi waktu saya mulai pada usia 61 tahun Dulu saya bukanlah yang paling tua Waktu itu ada yang lain namanya Yasuda Terangnya Dalam perbincangan tersebut Tokuda pun sempat ditanyakan soal julukan kakek Sugiono Yang diberikan oleh netizen Indonesia Hampir 100% orang Indonesia Pasti tahu Tokuda Sugiyo-san Tokuda kalau di Indonesia Dikenal dengan Sugiono-san Ujar Dai Suge Hah, Shigiono Tanya Tokuda kaget Pria berusia 86 tahun itu pun Sempat ditanyakan soal karirnya Di dunia porno Jepang atau JAV Kakek Sugiono menjawab Jika sudah 2 tahun belakangan dirinya tak lagi aktif Namun dirinya belum berpikir Untuk pensiun dari industri yang membesarkan namanya tersebut Kalau dibilang pensiun sih belum ya Tapi kalau misalkan ada panggilan atau tawaran yang bisa saya lakukan Saya pasti datang Kakek Sugiono pun menyebutkan Jika kepercayaan dirinya sudah menurun Karena jarang tampil kembali Namun ia akan bersungguh-sungguh Jika kembali mendapatkan tawaran main film lagi 25 tahun lebih berkarir di industri porno Kakek Sugiono telah memintangi 300 hingga 400 film dewasa Ia pun menorehkan rekor dunia Sebagai aktor film dewasa tertua di dunia Versi Guinness Record Diberitakan sebelumnya Tokuda Shigeo terkejut Tak menyangka saat tahu dirinya sangat terkenal di Indonesia Namun Kakek Sugiono mengaku senang tenar di Indonesia Tokuda San kalau di Indonesia dikenal dengan Sugiono San Kata Daisuke Botak Mendengar dirinya terkenal di Indonesia Tokuda Shigeo langsung merespon Emang iya Daisuke kemudian menjelaskan Sosok Tokuda Shigeo adalah bintang film dewasa Yang sangat terkenal di Indonesia Hampir 100% pria Indonesia tahu dirimu Ujar Daisuke Botak Bagaimana menurut pendapat Anda? Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.